Kepala Pelaksana Tugas PLT, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Kabupaten Aceh Utara, Mirzani, mengatakan banjir terjadi sejak Kamis tanggal 31 Desember 2021 pukul 7 waktu Indonesia Barat. Akibat hujan deras melanda 14 kecamatan di wilayah Kabupaten Aceh Utara beberapa hari terakhir, sehingga kerueng kereto dan kerueng pase meluap dan mengakibatkan banjir dengan ketinggian air 50 hingga 150 cm. Banjir juga mengakibatkan dampak material antara lain 1.111 unit rumah terendam banjir, terendam area persawahan di Gampong Palda, Gampong Pulau Rungkom, Gampong Ule Pulo, Gampong Paloh Ige, dan Gampong Lancang Barat. BPBD saat ini terus melakukan pemantauan, evakuasi di lokasi dan koordinasi dengan pihak terkait. Banjir di Aceh Utara juga menelan satu orang korban jiwa yang terseret arus banjir kemarin bernama Muhammad Rafa Al-Farisi berusia 6 tahun di Kecamatan Samudera. Banjir di Aceh Utara Banjir di Aceh Utara Banjir di Aceh Utara Terima kasih telah menonton!